Halo, Mbik Mbik Nah Sempe lokal, teman-teman Sempe lokal Umur berarti semingguan ya Seminggu, kayaknya semingguan Sudah kelihatan bedu-bedu Ini jantan, itu betina Itu ekor gemuk Nah, jadi untuk ternak Terutama beredeng itu perlu Alih untuk pakan tambahan ya Kalau cuma dikasih rumput aja Biasanya Lama Dan itu rentan Nah, ini sampel ya Ini sampel sempe-sempe di tempat kita Yang menggunakan pakan tambahan Nah, saya selalu berinovasi teman-teman Nyari pakan yang terbaik Yang hasilnya itu bisa maksimal Karena saya juga masih proses belajar Dari nyoba ini Riset ini, riset ini Dari ternak ini, kemudian hasilnya segimana Gimana, kayak gitu Jadi tidak ada istilah saya menampilkan Kok langsung sempurna Wah, dombannya bagus semua Wah, ini endah teman-teman Semua itu putus proses Ini sampel ya Ini jantan Posturnya sih bagus Enak Kayak anak petang Nah, ini Yang terakhir ini Carry DW teman-teman Tapi posturnya bagus Dia sudah mau makan konsentrat Wey Ya Sip Ekornya bagus Kakinya BI Kakinya juga bagus Nah, ini nanti Ilmu Ilmu yang ini nanti akan saya Terapkan atau sharing teman-teman Jadi kan setiap Kelompok Setiap kelompok Saya sambil mengamati ya Kelompok ternak Ternaknya ini maksudnya Saya amati Perkembangannya gimana Untuk peranaan Gimana Semua menggunakan konsep yang berbeda-beda Sampai ketemu Mana yang terbaik Saya lihat yang di kelompok ini Perkembangannya itu bagus Sempenya juga bagus-bagus Cepat gede Makanannya banyak Kapuran susu induknya juga Lumayan Asinya keluar Ini Reset yang terakhir Kelihatannya bagus Sedangkan Di Reset di kelompok ini Ini Ada yang bagus Dan ada yang jelek Teman-teman Nah Ini nanti setelah Ini lepas HP Ini yang bagus Ini ada 4 Yang jelek Ya bagus 5 Yang jelek Satu induk Eh dua induk Anaknya Tidak begitu gede Padahal induknya gede Yang lain aja Induknya kecil Tapi anaknya gede Ini Seperti yang risetan Yang terbaik Di sini Panen cempe Nanti masih panen lagi Dengan metode seperti ini Metode yang saya maksud adalah Dengan pemberian pakan tambahan Nah pakan tambahnya itu adalah Rasikan sendiri Yaitu konsentrat Kemudian ditambah Ampas Jagung Dan polar Jadi ini kayak gini Ini untuk Pakan kering Nanti masih kita kasih sedikit-sedikit Dan induknya tetap dikasih ampas Tujuan dari Pakan kering ini sendiri Biar si cempehnya makan Belajar makan Itu nanti bagus Jadi dia tidak cuma mengandalkan Dari susunya aja Atau ini Nah sedangkan untuk induk Tetap kita kasih ampas tahu Dengan tujuan agar Produksi susunya tetap banyak Karena cempeh ya Insya Allah Bagus-bagus nanti Ya Dumbanya tetap kotor-kotor Teman-teman Belum kita mandiin Mau mandiin Musim hujan kayak gini Malah resiko Nanti malah kembung Atau masuk angin Jadi ya nanti aja Pas musim kemarau Halo Ambi Lucu ya Sayang sekali Ini yang beranak Ini mayoritas satu Teman-teman Mayoritas satu Tapi Satupun Kalau jantan sih Bagi saya Tidak masalah Itu Mereka cepat besar Itu kapuran susunya Juga gede Biasanya Dia itu Beranaknya itu Dua Tapi kenapa Jadi ini Beranaknya cuma satu Dan dia selalu Beranak itu Jantan teman-teman Nah itu Saya simpen Ini masih Tahap filter induk ya Mana induk Yang kapuran susunya Bagus Yang peranaannya Bagus Kayak gitu Saya tidak mikir Dia harus selalu besar Ataupun kecil Selama dia bisa mengeluarkan Produk yang bagus Itu nanti akan tetap Saya simpen Yang besar pun Belum tentu Meluarkan yang besar Nah itu teman-teman Entah gak tau Faktor apa ya Semua pakan sama Induknya Gennya tinggi Jantannya juga gede Bertinannya gede Tapi kadang Keluarnya kok kecil Nah Oke Teman-teman Ini rutinitas kita Di sore hari Untuk pagi Biasanya kita tetap Kasih silase Untuk Nah Dia sudah mau Belajar makan Halo Pagi silase Sore Kehijauan Teman-teman Kadang siang pun Saya kasih hijauan Ini untuk konsep Batting ya Untuk patterning Nanti beda lagi Ini banyak yang kosong Teman-teman Saya ngeluarin 25 ekor Sempe Sama 10 Darah hamil Jadi populasi Saya kurangi Karena ini mendekati Bulan Kuasa Atau Ramadan Nanti Wah Ekstra ngarit teman-teman Kalau gak dikurangi Ya nanti Dikurangin itu Untuk Perbaikan kualitas Ternak Perbaikan kualitas Ternak itu Dari Induk-induk Yang kurang Bagus Nanti Yang induk Yang sudah Melayarkan Itu akan kita Rombak Kita ganti Ini yang bikin Petah teman-teman Ini favorit Saya ini Ekornya gemuk Banget Ekor gemuk Induknya ini Nah ini ada si Bule Bule ini anaknya Cewek Cowok Lupa Eh Nah ini yang Domba ini Dulu dikatakan Karena majir Itu majir Kau Orang hamil Tidak bisa hamil Nah itu setelah saya Treatment Juga bisa hamil Dan melahirkan Teman-teman Layat satu Alhamdulillah Ya ini cuma Kurang mandi Aja sih Nah menu Sore ini Campur-campur Ada Rendeng Kacang tanah Ada pakcong Ada odot Ada rumpur liar Nah saya kasihkan Teman-teman Gimana kalau kita kasih Silah seterus Tidak masalah Masalah sih teman-teman Masalah pakan tambahannya Itu kuat Sebenarnya Ternak domba Seperti ini Itu kita harus punya Ekstrafakan Karena makannya Luar biasa Lebih banyak Dibandingkan kambing Ini Domba Kasih makan Satu ember Kambing satu ember Dombanya sudah habis Dia teriak-teriak Kambingnya belum habis Nah dia akan imbang Ketika dia kasih makan Dua Kambingnya satu Nah itu nanti Baru sama Oke Yuk teman-teman Ini suasana kandang Masih Kotor Kayak ginilah Ini hiburan saya Setiap Hari Lihat ternak itu juga Seneng Kemudian juga Di salah-salah kerjaan Juga Seneng teman-teman Entah kenapa ya Lihat ternak kayak gini seneng Tapi kita tetap belajar ya Mengamati ternak Agar ke arah yang lebih baik Saya tidak Berharap Langsung instan Oh langsung ini Hasilnya banyak Tidak Saya pengen menguasai ini dulu Problemnya Bagaimana Masalahnya bagaimana Nah saya itu hadapi teman-teman Karena Metode belajar saya Selain belajar dari orang lain Saya lebih seneng mengalami teman-teman Jadi Dulu Awal mulainya itu Saya mulai dari Populasi 35 ekor Kemudian totalnya itu Jadi 110 ekor Sudah saya jualin Sekarang Tinggal berapa ini Ya kemungkinan tinggal Sekitar 60-70 Teman-teman Itu nanti Masih ada yang saya kurang lagi Itu proses ternak kita Selama 9 bulan Nah kenapa langsung banyak Karena saya ingin Tahu teman-teman Problemnya itu seperti apa Masalahnya itu seperti apa Dengan ternaknya banyak itu Masalahnya akan cepat keluar Dan Kita cepat pusing Ya memang tujuannya Kita mencari masalah Dengan banyaknya masalah itu Kita akan Cepat katam Cepat Mengalami Cepat mengatasi Itu yang saya pikirkan dulu Alhamdulillah Ini perlahan Kita sudah Mulai bisa Teman-teman Mulai bisa Perlahan Untuk rasio keuntungan Sendiri Malah saya belum Belum Bisa Bisa ngalkulasi Teman-teman Ini untungnya berapa Untungnya berapa Belum Karena Sistem ternak saya Mengoptimalkan Semua yang bisa Dioptimalkan Termasuk rumput Ketika berlebih Itu saya jual Bibik rumput Kemudian Kohe Dan lain-lain Baik pun dengan video Seperti ini Ini juga menghasilkan Setiap bulan Kemudian untuk Pakan tambahan sendiri Juga saya Optimalkan juga Gitu teman-teman Nanti Kita akan Bincang-bincang Soal ternak ini Sistemnya Gimana Agar tidak Begitu rugi Dengan begini Nanti saya akan Sering-sering Teman-teman Oh kesalahannya Seperti ini Seperti ini Teman-teman Tidak harus mengalami Apa yang Saya alami Oke lah Lanjut dulu Ngobrolnya panjang Banget Oke teman-teman Terima kasih